Pemain keturunan Indonesia Kevin Dix menuju Jakarta, jalani proses naturalisasi? Apakah back milik FC Kopenhagen ini akan menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI? Di akun Instagramnya KevinDix2, ia membagikan foto penerbangan dari Doha, Qatar menuju Jakarta, Indonesia. Di saat bersamaan, memang ada nomor penerbangan yang sedang menuju Jakarta dari Doha. Saat ini, Kevin Dix sedang dikasih jatah berlibur oleh sang klub. Hal itu karena FC Kopenhagen menjalani libur musim dingin. Setelah memastikan lolos ke-16 besar Liga Champions 2023 hingga 2024, FC Kopenhagen baru akan melakoni pertandingan lagi pada 17 Januari 2024. Laga itu pun hanya berstatus pertandingan uji coba. Baru pada 27 Januari 2024, FC Kopenhagen kembali melangsungkan laga resmi, tepatnya di lanjutan Liga Denmark 2023 hingga 2024. Jika Kevin Dix benar datang ke Jakarta untuk menjalani proses naturalisasi, tentunya Indonesia yang diuntungkan. Kevin Dix bukanlah pemain kacangan, pemain yang satu ini pernah membela sejumlah klub top seperti Feyenoord Rotterdam hingga kini merumput bersama FC Kopenhagen. Pengalaman Kevin Dix bermain di klub-klub top Eropa tentunya akan sangat menguntungkan tim Nas Indonesia. Ditambah lagi, Kevin Dix dikenal sebagai versatile player. Kevin Dix dapat dimainkan di seluruh posisi di lini belakang, selain itu, pemain bertinggi badan 184 cm ini juga dapat diandalkan sebagai gelandang hingga winger. Karena itu, menarik menanti dalam beberapa hari ke depan, bukan tak mungkin Ketua Umum PSSI Eric Thohir bakal memperkenalkan Kevin Dix sebagai pemain selanjutnya yang bakal dinaturalisasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!